Ini adalah lagu yang paling kontroversial yang ada di Indonesia Bahkan, lagu ini sempat ngetrend pada masanya Lagu-lagu yang akan saya sebutkan berikut adalah lagu-lagu paling kontroversial yang dilarang pemutarannya hingga saat ini Dan disclaimer bagi kalian semua, saya disini tidak akan memutarkan lagu-lagu itu disini Karena tertakut terkena copyright yang pertama dan yang kedua juga ya kalian bisa mencarinya sendiri di tempat lain Oke, yang pertama, ada lagu Genjer-Genjer Lagu ini memiliki kisah kelam dan menjadi propaganda pada zamannya Dimana diduga lagu ini sangat identik dengan PKI dan peristiwa G30S PKI Kalian bisa mendengarkan liriknya yang begitu flow tentang kehidupan di masa itu Yang kedua, lagu Mars Romusa pada tahun 1943 Di lagu kedua ini, ini adalah lagu yang diciptakan oleh pemerintah Jepang Untuk mempropagandakan masyarakat Indonesia Agar bekerja lebih giat dan mau berkorban demi pemerintahan Jepang dikala itu Oleh karena itu, lagu ini sedikit banyaknya memiliki masa kegelapan bangsa Indonesia pada saat Romusa Yang ketiga, lagu pujaan kepada partai Atau lebih terkenal dengan himn PKI Kalau lagu ini sepertinya tidak usah dipertanyakan lagi ya Karena semua organisasi paham kiri telah dilarang di era orde baru Sesuai dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Hingga sekarang TAP MPRS ini belum juga dicabut Bahkan semua yang mengandung unsur komunisme, sosialis juga dilarang pemutarannya di Indonesia 4. Lagu Internationale Versi Indonesia atau lebih dikenal dengan Lag Buruh Lagu ciptaan P.R.D. Gator ini masih menjadi kontroversi sebenarnya untuk pemutarannya di Indonesia Karena lekatnya lagu ini dengan negara-negara paham komunis dan sosialis Jadi, saya juga kurang tahu ya bagaimana menurut pendapat kalian 5. Lagu 12 November Lagu ini memiliki alasan yang sama pelarangannya Dikarenakan lagu ini diciptakan oleh partai paham kiri Dan, ya kalian pasti tahu sendiri Kalau paham kiri udah pasti akan diberantas Sampai akrakarnya 6. Lagu Nasakom Lagu yang identik dengan presiden pertama kita ini Ini memiliki lirik yang sangat kontroversial dan juga Seiring berjalannya waktu, lagu ini dilarang pemutarannya Pasca meletusnya peristiwa G30S PKI Apalagi pada saat Orde Baru, pemerintahan membabat habis yang berhubungan dengan komunisme Jadi guys, itu adalah 6 lagu yang paling kontroversial di Indonesia Dan semuanya tentang berpaham komunis Ya sesuai dengan TAP MPRS tahun 1966 nomor 25 tadi Bahwa semua paham komunis atau semua paham kiri Itu semuanya dilarang Peredarannya, perizinannya, pemutarannya di Indonesia Jadi, ya sampai kapanpun lagu-lagu ini akan tetap dilarang cuy Jadi kalau kalian penasaran silahkan like dan subscribe Dan juga jika kalian ingin menanyakan sesuatu Silahkan langsung komen aja di bawah ini Dan jika kalian suka dengan Boss Dokumentary pada saat video ini dibikin Jadi, ya kalian bisa komen dan sampai jumpa Sampai jumpa